Kalau kita lihat lagi dan lagi, line up rating dari Onyx empat kali game ini berjalan. Selalu berada dalam keadaan yang under, tapi mereka selalu bisa maksimalin loh. Itu dia. Untuk power hero yang mereka bawakan di game dari satu sampai dengan game yang ketiga tadi. Dan apa yang terjadi di game yang keempat? Akan kita saksikan saat ini. Match point di tangan Onyx Indonesia. Yang sempat mereka kehilangan point dari tim Blacklist. Tapi ternyata dua game sudah mengungguli sampai saat ini. Akankah sang tuan rumah Blacklist International diturunkan? Keluar bracket atau bahkan akan memangsang sampai game yang kelima. Kita bakal mengudara di Filipina. Let's go. Let's go. Mari kita doakan ini bisa aja menjadi game yang terakhir untuk Onyx E-Boy. Dan bahkan kita udah melihat Coach Shep itu sempat memainkan main psikologi dari pemain-main. Dan mungkin dari Coach Shep Blacklist sendiri. Dengan cara ya digi yang tidak di-ban tapi tidak di-pick juga oleh Onyx. Tapi Rene J. Oke nampak kayak flicker telah dikeluarkan begitu saja. Walaupun bisa kita bilang early game kali ini Rene J terpaksa untuk mengeluarkan flicker ya. Tapi kalau ngomongin dari posisi all-in Rene J ini masih butuh banyak effort banget ya. Dan dari segi emblem kita juga menyaksikan rotasi akan coba dilakukan oleh seorang Rene J. Cuma dibalik itu semua dengan Cloud yang bisa sustain seorang diri aja membuat tugas Rene J akan lebih murah. Iya. Dan tadi ya kita ngeliat juga sebenarnya Yue sempat ngebawa rupture disini. Sans akan coba sedikit menahan tentunya di area mid-nya. Sementara posisi dari Keyboy memang belum bisa terlalu menang landing dibandingkan dengan cewek juga. Tapi at least cewek masih bisa untuk bertahan di landing bawahnya. Dan Sans akan menarik Rene J. Rene J udah gak ada flicker. Rene J udah gak ada flicker itu yang harus mulai mereka perhatikan. Dan jangan sampai permainan yang cukup memaksa didapatkan oleh para pasukan dari tim Blackness International. Dan ketika Rene J udah gak ada flicker ini akan menjadi berbahaya kalau dia tertake down ketika posisi turtle terbuka. Mungkin kayaknya juga tidak mau terlalu mengambil resiko di area mid karena masih ada efek terifat dari seorang Yue tadi. Oh informasi yang telah didapatkan. Dimana Sansui berada di garis depan dan akan menuju ke arah Bob. Bob yang berhasil dapatkan tanpa adanya sebuah retribution. Tiga berbanding tiga di area top lane. Edward bahkan cuma untuk bermain dengan Kyrie. Sama-sama hero yang bisa melakukan, guys. The jump in ke arah belakang. Tapi Onyx perbedaannya adalah dia punya keyboy. Ya, ya. Ini akan ada satu tarikan yang cukup menarik sekali. Bagaimana cara mereka untuk snatch the turtle. Tapi lagi dan lagi. Kali ini team fightnya akan menjadi empat lawan empat. Kita harus melihat bagaimana setup yang akan ditimbulkan oleh Onyx. Ketika turtle-nya sudah setengah darah ternyata. Rene J level 4. Kondisi yang tidak cukup baik untuk merapaskan dari tim Onyx. Tapi dapat sana lihat menang furinya. Sebelum mendapatkan siapapun. The Raptor yang dikeluarkan membuat merapaskan dari tim Blacklist International. Berhasil mendapatkan turtle mereka yang pertama. Kembali dengan pertarungan turtle. Objektifitas selalu menjadi sebuah pandangan dan jangkauan untuk kedua belah tim. Memang prima dona ya. Bisa aku lihat dari game pertama ya. Turtle World selalu prima dona. Di sana ada beberapa tim yang melihat kalau objektif dari turtle itu baru prima dona ketika turtle yang ketiga. Iya. Biasanya. Itu biasanya tuh tim-tim Cambodia yang akan memainkan seperti itu. Jadi mereka gak buru-buru untuk mendapatkan objektif. Tapi mereka selalu menekan dengan segi point kill. Betul. Sehingga ini yang membedakan bagaimana tim fight objektif dari Blacklist dan Onyx yang sama-sama mementingkan untuk turtle. Sehingga kita selalu melihat tim fight di early game itu menarik untuk kita tunggu-tunggu. Apalagi ketika turtle yang pertama. Ya prima dona sekali kalau untuk bermain dengan tim Indonesia dan juga Filipina. Gak ada yang ngalir ke seafood kalau bisa aku bilang. Sedangkan para pasukan dari tim Blacklist mereka akan terkena sedikit distraction. Matilda dari Kiboyah Airlines. Registron for nothing. Berhasil memasak Rene J dengan flickernya. Tandanya ini membuat sosok dari cewek akan lebih aman. Walaupun cewek juga punya netless of flower. Ya walaupun juga tidak akan terlalu terburu-buru untuk melakukan gengking karya bottom line. Karena sudah bisa dipastikan Rene J nanti tidak akan begitu maksimal ketika tidak ada magic damage. Namun kalau kita lihat dari item coercion side. Yang sudah diamankan lebih dahulu. Dan bahkan sans yang di all-in sepertinya. Dengan gerakan cepat dari Edward dan juga Rene J walaupun tidak ada flicker. Itu dia perbandingannya Momo-chan. Kalau sadar, sans lebih memilih stacknya hilang ketimbang dia harus menggunakan flickernya. Betul-betul. Dan bahkan menggunakan satu buah ini ya. Atau mungkin netherrame-nya ya. Ditahan banget sama dia. Ditahan benar-benar. Karena aku melihat. Dimana yang paling kecil cooldown-nya. Betul. Dia tahu mungkin pasifnya yang bisa membuat dia tentunya revive lebih cepat. Dan bahkan posisi area mid dia masih bisa ditahan juga oleh pemain-main dari Onyx. Ya tapi kalau kita lihat dari X-P lainnya. Boots seperti agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Edward dan Retribution. Seperti yang ada di tangan dari Sensui. Trigger berhasil. Mission komplit dari Kairi. Ini tandanya adalah sebuah turtle yang tidak akan dilepaskan oleh tim Onyx Indonesia. Kairi sudah mulai harus direspeksi damage sama Edward. Ini gak bisa dibentuk dengan Genshan. Terlalu sakit Profesor. Vengeance dengan passive stack. Sudah pasti bakal double damage. Dan kali ini terkena zoning out yang lumayan banyak. Dan membuat Keyboy harus lebih berhati-hati. Walaupun tadi ada Retribution digunakan. Tapi pressure dari Blacklist International itu gak lepas. Melepaskan lagi turtle-nya. Berarti tandanya bukan itu target utama yang mereka inginkan. Ketika permainan dari tim Onyx Indonesia berhasil memancing trigger. Karena kalau menurut aku dia ingin tidak menuju ke arah perubatan objektif turtle. Itu powerful buff yang cukup efektif untuk ngedenay pergerakan Sun Tzu. Aku kira bakal ada momen Keyboy tiba-tiba mencuri dengan Solum tadi. Ternyata gak konek ke arah turtle-nya. Dan satu Zettling Eagle yang dibuka. Hanya untuk membuka Vision juga bagi Blacklist International di area mid lane-nya. Tapi ini persis kayak game pertama gak sih? Yang dimana Blacklist memang mereka berhasil untuk dapetin perfect turtle-nya. Tapi Onyx benar-benar ngasih space ke arah cewek untuk bisa farming. Iya. Dan ini benar-benar jadi game yang sama persis pressure dari Blacklist International. Belum-betul nyata adanya di early game. Dan membuat Onyx sedikit tertekan. Ketika kita berbicara dari tiga game yang sudah kita mainkan sebelumnya. Karena perbedaan network dari Oheb nih bersama dengan cewek cukup jauh ya. Karena Oheb sempat makanin dual lane juga tadi di area mid. Dan bahkan turtle dua turtle yang diamankan oleh Blacklist. Membuat Oheb tentunya lebih unggul dari segi network. Iya dan kali ini Butch lagi-lagi. Harus benar-benar dalam keadaan yang tertekan melawan Edward dengan Arlott-nya. Uh gagal. Gagal dapetin UA. Tadi dia pentam execution-nya itu setidaknya bakal mancing UA yang ngeluarin Netherrealm. Atau flicker sekalipun. Iya atau flicker sekalipun. Tapi nampaknya gak nyampe ke arah ujung damage. Ghostbuster dari Sans ini mengerikan juga ya. Dia matching terus. Dia poking terus. Cuma mungkin adalah ketika gak ada shadow stamp it. Ini problemnya adalah Sans gak punya skillet sim. Iya. Kecuali flicker yang dia memiliki saat ini. Tapi buat sekarang ada Neckless of Durance. Jadi dia akan membuat team client dari Blacklist International gak semaksimal itu. Bagian HP dan juga heal up. Akan kepotong 50% karena efek lifebrain. Sehingga membuat nantinya. Ini Sans perlu banget untuk survive dalam teamfight besar. Gak boleh tiba-tiba dia instant killed. Dengan siapapun dari Blacklist International. Iya. Stacking-nya juga gak terlalu banyak seperti tadi Momo Chan. Jadi dia lumayan respect lah ya. Dan langsung melakukan recall tentunya. Tapi damage dari OHF udah mulai berasa sih sebenernya. Udah uang berasa lagi. Lihat itu baru UI-nya doang. OHFnya masih jauh. Dan bahkan Edward-nya akhirnya datang untuk mencoba membantu. Membuat Kyrie ini gak bisa dapetin parpolnya. Walaupun begitu. Kyrie masih coba untuk melakukan clear. Karena udah di perintah itu. Jadi it's okay no problem. Tidaknya berbagi sharing. Di steering untuk para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Iya. Dan satu bodeman hunter sword di tangan dari cewek kali ini. Blacklist. Sepertinya Kyrie akan melepaskan turtle yang ketiga juga deh pro. Kemungkinan besar untuk perfect turtle akan ada di tangan dari Blacklist International. Membuat kali ini tiga turtle tanpa balas. Dan menunggu juga untuk Onyx mendapatkan power spek tertingginya. Karena mau gak mau Onyx akan farming all the time dulu. Dia kayaknya gak bakal terburu-buru untuk memaksakan teamfight besar. Apalagi mereka dalam keadaan kehilangan tiga turtle. Kehilangan gold lead yang cukup banyak. Sensui dapetin level yang lebih tinggi dari Kyrie juga. Menandakan bahwa damage retributionnya akan lebih mudah untuk memenangkan barrel of retribution. Dan kali ini lagi-lagi permainan tempo yang cukup pelan akan dibawakan oleh kedua belah tim. Blacklist International memang. Mereka berhasil untuk mendapatkan perfect turtle-nya. Tapi Oheb dapetin spesienya cukup banyak loh ini. Ya dorongan. Lebih dorongan dilakukan oleh seorang Oheb. Terus rat juga. Ya dan masimal yang bisa dilakukan oleh Boots adalah melakukan keledangan ke depan. Dia gak tumbang aja udah bagus. Dan bayangkan di menit ke-8 dengan ada di keuntungan 2.900. Blacklist International belum bisa melakukan timpat yang cukup masif. Dan lihat T-Boy disana masih selamat dengan RKDW. Tapi cewek terlalu depan. Pada slice-nya gagal. Flickernya masih mendapatkan satu stun. Dan at the rest of the day for this time. Permasukkan dari team Onyx. Mereka memancing mulut ke arah belakang. Masih bisa selamat. Mereka juga kehilangan seluruh dari soft skill yang mereka miliki. Kecuali Oheb. Kecuali Oheb ya. Dan itu teamfight yang cukup panjang sebenarnya di area mid-nya. Oh tapi Sam. Uuuuuh. Menarik. Shadow Stapid. Berasa menggonjeng. The finalist membuat booster berakam. Finalist Super Trip from Edward. On play from Edward. Wah padahal dari Key Boots sendiri tadi hampir aja bisa di follow. Tapi kali ini Settling Eagle. Hanya untuk memicu saja bagaimana mapping yang bisa dimanfaatkan oleh Black National di area top lane. Four main move dari Blacklist kali ini. Dengan gerakan ofensif karena ada satu cloud di sana. Berarti mereka ingin teamfight 5 lawan 5 sebenarnya Jimomo. Karena damagenya cukup untuk menumbangkan base target. Oh liat. Oke. Blasting drag from Oheb. Damagenya masih terlalu bisa ditahan. Tapi Key Boy. Key Boy. Tertakedown. Gak bisa diselamatkan ternyata. Aku kira damagenya akan cukup membuat Key Boy mundur ke belakang loh. Ya fade away kill yang didapatkan dari BMI. Dengan Dexter sebagai takedown kill terakhirnya. Walaupun kali ini harus merelakan retributionnya. Onyx akan memberikan Lord ini secara gratis kepada Blacklist International. Oke. Masih Lord yang pertama memang. Tapi memang dengan permainan yang cukup agresif ya dari Oheb sendiri. Karena kita ngeliat juga Oheb disini menang dari segi level. Dengan perfect title yang didapatkan oleh pemain-main dari Blacklist. Dan liat. Dan segi itemnya juga. Itemnya jauh banget. Bahkan langsung mau ke Wind Talker kayaknya dari Oheb. Oh perbandingan 2400 cloud itu tidak cukup baik untuk seorang cloud laner. Para mis lagi-lagi sama di tangan dari seorang UA. Tidak akan ada Netherrealm untuk satu sisi saja. Tapi untuk ke-12 sisi untuk kali ini. Masih. Ini masif banget sih bakal jadi Lord yang pertamanya. Kecuali kalau misalkan Onyx mampu untuk mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Dan mungkin akan jadi mirip seperti game kedua dan game yang ketiga. Oke nampaknya Khairi depan sana mencoba fokus menuju ke arah UA. Netherrealm telah dikeluarkan dan liat. Cewe udah terbuka. Belum ada cross-multing. Permasukkan ada T-Money berdekatan Jepim. Lazi-Drop-Mohem free. Membuat Cewe ter-takedown. Bahkan Edward masih mau menerlebih menuju ke arah food. Netherrealm mau tidak mau dikeluarkan oleh seorang sas. Untuk menyelamatkan sisa kawannya. Untuk mempertahankan turret dari amukan Lord Tiara Topain. Oke dan sekarang Lordnya sudah mulai bergerak masuk ke area atas. Tiga pemain dari Onyx. Mereka harusnya masih bisa untuk menahan Lord ini. Meskipun mereka harus kehilangan turret di area atas. Dan perjalanan dari Blacklist International. Kali ini mereka masih memberikan pressure yang tidak berhenti Profesor. Dan gimana caranya dari Onyx. Cewe yang ternyata gak dikasih kesempatan tadi. Untuk bisa terbang ke area atas. Ya apalagi levelnya pada tiga loh. Iya makanya. Dan kalau kita lihat juga dari full item yang tadi udah sempat kita mention Windtalker. Sekarang ada Legend Sword yang akan menuju ke arah Malefic Roar. Yang akan membuat Oheb bakal makin lebih pede banget. Walaupun tanpa ada Wind of Nature. Karena dia tahu dari tadi yang terancam itu Cewe bukan Cloud Ohebnya. Dan lihat permainannya udah mulai sedikit. Agak one-sided menuju ke arah Blacklist International. Dengan hancurnya top turret dan membuat teman-teman dari Onyx harus reset sempat mungkin. Dan bahkan Suns tersolo kill oleh Oheb. Tersolo kill oleh Oheb. The Filipino Sniper. Kali ini bukan hanya sniper tapi juga killer. Killer. Lihat. Murder. Ini fun fact ya teman-teman ya. Emang pemain Blacklist itu jarang banget buat recall-recall. Iya. Makanya sekali mereka recall-recall itu pemainan apa teman-teman dari Filipina pasti bakal terkejut semuanya. Dan itu dia. Berarti namanya tim main yang dilakukan oleh Suns berhasil. Iya. Iya dong. Karena memancing untuk Blacklist melakukan hal yang sama. Lumayan tilting. Lumayan ke tilting. Iya. Iya. Tapi ya sebenarnya kelihatan perbedaan dari item ini yang memang jadi PR ya. Makanya aku bilang sama kayak game pertama gak sih Blacklist yang udah unggul 7.800 malah di game pertama. Sama seperti di game keempat kali ini. Jadi kan 7.800 diungguli oleh Blacklist Internasional. Tapi keuntungannya gak berhenti loh bedanya sih Momo. Di game yang pertama sempet berhenti. Di game kali ini ini beda banget. Ini gak berhenti sama sekali. Karena belum ada yang bisa megang Oheb. Lihat Ohebnya bebas banget. Ohebnya bener-bener kayak bisa rotasi. Dan dia bantu karabut saja dia bisa loh. Tapi di sisi lain lihat bagaimana cewek yang mencoba untuk mendorong lane jauhnya. Dan bahkan kali ini dengan hadirnya Lord. Yang akan menuju ke arah top lane. Seharusnya ketika Onyx berlima. Mereka gak bakal bisa kehilangan base-nya. Karena mereka masih mampu untuk melakukan defense. Dan ingat momentum masih bisa diciptakan. Karena damage taken walaupun paling banyak dari Sans. Tapi setidaknya untuk sampai dengan menit-menit seperti ini. Kalau UE-nya tidak mendapatkan ultimate dari Netherrealm. Berarti Onyx berada dalam keuntungan. Dengan kondisi dua level di bawah UE. Mungkin Sans juga akan cukup kesulitan untuk bisa memberikan damage burst balik gitu loh. Apalagi kalau misalnya setup teamfight-nya bener-bener perfect banget ya. Untuk Blacklist International ya. Ini mungkin positioning adalah kunci untuk cewek dan juga Sans. Sans tadi baru jadi ke arah Lightning Truncheon ini. Jadi harusnya damage-nya ini baru akan berasal sekarang dari sisi Sans sendiri. Oke, lihat Kak Iri. Di arah bottom lane bakal coba dikejar abis sama Oheb. Tapi lihat para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka lebih fokus melakukan distraction di dua lane yang berbeda. Karena di arah top lane to Blacklist. Biarkan Lord-nya bebas masuk tanpa ada hambatan. Dan biarkan Sansui akan mendistract. Membombardirkan Backlight. Wadah terkacirkan Timoni. Dan bahkan di sana Kak Iri mencoba untuk bermain dengan Tingting. Bukan permain Tingting. Bukan Bispin. Lord-nya diselesaikan. Tapi Kak Iri harus mengembangkan mereka. Fokus sekarang UE. Masih bisa diselamatkan. Hey, Bispin more. UE. Dan para pasukan dari timoni mereka berapa-apa ada. Liatin berpemohet. Gak bisa lagi dipendung. Ini pencana. Game 5. It's real. Blacklist International. Menolak. Dengar kekalahan. Terima kasih telah menonton